Sudah dicampurnya, ini Makanya di tempat lain Yang di ikiri itu yang kuat-kuat Tapi selerinya cukup Makanya ini bukti perawatan Memikirkan ini apa nih Jadi Permintaan dari manajemen itu sebanding juga Dengan reward yang di Yang kuat-kuat Enggak juga menolak Kalau bekerja di ikiri itu semuanya juga Semangat 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 Kurang waktu Nah emang ini Masalah lagi di ikiri Kemudian tidak adanya Perkukuran informasi Itu yang terjadi dari masyarakat Kemudian hirarti Jadi kadang-kadang ada jinjak Karena apa nih Informasi itu diberikan secara Melapis Agamnya single defensive itu Kalau kita tidak menerima Masukan Kemudian pemikiran konvensional Dulu biasanya begini Nah ini reward Makanya kita lakukan sekarang ini adalah Berubah mindset atau pola Pola pikir Pola pikir itu adalah pola pikir yang berubah Siap untuk menerima masukan-masukan dari Orang lain Kemudian gaya komunikasi Menurut variasi Sebenarnya konflik Luar biasa ya Saya ini kan bercerama ya Saya biasa mencerami orang Saya bilang gini Kita harus punya jiwa Atau dada yang nyafah Sehingga apapun nanti Kata orang ataupun Kita bisa menerima Ada kan Tapi tau gak Itu Ada sebuah kejadian yang nunggu Saya mau marah Untuk waktu Kuasa Saya bilang sama Christine Untuk sekolah itu saya meledak Tapi tau gak Saya butuh waktu seminggu Untuk bisa Melupakan Jadi saya bilang Ngomong itu gampang Tapi giliran tenang sendiri Belum tentu Bisa Bisa gitu dengan cepat Melupakan masalah itu Jadi emang ini Terlu waktu Kemudian kurangnya Koordinasi yang kuat Ini keaman kita Coba lihat ya Kemarin Janari Februari Maret Kita evaluasi indikator mutu Tapi cuma lihat Kurang follow Kena Disitu gak hadir yang pegang uang Disitu tidak hadir Membuat Perbicaraan Harusnya kita siap kita Rapat indikator mutu Itu langsung akhir Tindak Lanjut Perut IT Ini sediakan Ini segala macam Nah Saya bilang sama Pak Agus Nanti dalam Rapat PMKP kedepan Nah gue muli Nanti ingatkan ya Rapat PMKP kedepan itu Selalu undang manajemen Semua hadir Harus hadir Nah sekarang Pak Agus Udah lagi semangat Pak Agus Nah kemudian gangguan Nanti akan kita lihat Gimana gangguannya Apa nih Membuat ini Kemudian kelemahan Nah ini nanti Tolong diperhatikan ya Jadi team step ini Sangat perhatian Sama UPS Jadi jangan sampai Kalau lagi jaga itu Kita lagi enggak Karena kalau kita enggak Apalagi kita Mesti kita miss Jadi saya itu Kadang sering halat ya Kalau saya mimpir ya Kenapa Mikroslif Itu kan mikroslif Nah gitu Wah itu banyak kecelakaan itu Karena Apalagi kita sebagai Petugas kesehatan Kita nanti berupa apa yang tadi Minta sama spesialis gitu Atau lupa Karena kenapa harus kita kerjakan Beban kerjaan Ini juga harus dihitung ya Di luar negeri itu Dokternya sampai ini Kerja itu Ya sama kayak kita Dibancar ya Cuma dokter itu Apalagi 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 Harusnya Diperhatikan Enggak boleh Hal seperti itu Terjadi Kenapa Pasti besoknya Enggak Akhirnya Dia cuma Fit Cuma untuk Praktek Nah Sampai juga Kayak Pak Ruby Maaf saya nggak bisa ikut Pertama-pertama ini Saya operasi Dari jam 1 malam Baru mengulang Tari pagi Nah Syukurnya kan di kita Kalau kayak begitu Bisa pagi Istirahat dulu Tiduran Ada bed Baru masuk Untuk di Poli Tadi Pak Kedepannya Yang dokter spesial itu Praktek Dari jauh Cuma Memang Salari itu Juga harus Semakin Jadi Di luar itu Memang Orang itu Kalau sudah di rumah sakit Enggak praktek di luar Sekarang-kenang Masuknya cukup Bisa beli mobil Bisa beli mobil Hahaha Kemudian salah Melantikan risarat Kurang Kejelasan perang Nah Ini contoh ini Berbagai macam Ini sejarah gerakan Keselamatan pasien Dan pelatihan berbasis team Jadi kenapa kita setelah penyakitnya muncul Jadi dari tahun 1995 Itu di ODI ini Departemen of Defense Departemen Pertanyaan Amerika Bersama dengan MedThings Berdokteran sama Kayaknya Education Department Departemen Perlidikan Itu melakukan penelitian Tama-tama selama-selama terpas Tahun 1999 IOM itu sih kata-kata Institute of Medicine Dia mengeluarkan To Earth is Human Yang berbuat salah itu memang manusia Cuma tau gak Di laporannya Dia bilang bahwa Angka kematian di rumah sakit Jauh lebih tinggi daripada Angka kematian orang naik pesawat Jadi artinya apa Para perobat ke rumah sakit Jauh lebih berbahaya daripada naik Nah jadi ini memberi Sengajang apa ya Perhatian Oh rupanya ini harus diperbaiki Akhirnya ada memo dari presiden Akhirnya Di bentuk ini Joint Commission Aho ini saya rupai ya Jadi ini National Patient Safety Goals Kalau kita itu orang Selain di sini kita belum ada Tapi kalau di kita Di sini kita memang menjadi Sasaran keselamatan Jadi mereka itu namanya National Patient Safety Goals Jadi mereka revisi terus tuh ininya Apa sesaran keselamatan pasien Yang mereka ingin Dalam Itu cuma 6 Ya Peruntuk banyak Sekali Dan itu jadi Salah satu Indikator daripada GCI Kemudian Institute for Healthcare Improvement IHI Itu melakukan kampanye 100 ribu kehidupan Artinya mereka Mengkampanyekan Agar penanian kesehatan ini Bisa mengurangi Angka kematian Akibat Pelayanan yang Dijudikan Kemudian Tahun 2005 Dijetuskan TeamSTEP Makanya Sejak tahun ini Itu saya sudah dapat Ininya Sudah dapat Sudah dapat DVD Tapi yang versi 1 Sepol yang ini Ditingginya Versi 2 Mereka kirimnya Pakai paket Ya Karena saya sudah Ikut di AHRQ ini Kan sejak saya Di mukaan lain Ya Jadi Sudah dikirimkan ini Nah makanya Dulu kan saya bisa Nyetai-nyetai video Itu karena dari sini Ya Nah itu dulu Apa Mereka masih Dicoba Launching Ya Namanya setelah itu Ada namanya Patient Safety Quality Improvement Act Ya Act itu kayak semacam fakta Ya Kemudian Mereka bikin lagi TeamSTEP dirilis ke publik Tahun 2006 Tahun kemudian Jadi saya waktu itu Termasuk yang Uji Coba Jadi waktu di Uji Coba Mereka memasukkan kira-kira Bagaimana ini model-model kami Ya waktu itu saya bilang Gak bisa dipakai Tepuk seimbis Gak laku Di Dizet Saya bilang Gak orang yang ngerti Terus saya juga gak punya waktu Untuk menerjemahkan Ya Nah kemudian Di 2007 Dimulai implementasi Secara nasional Di Amerika Ya Kemudian Tahun 2008 Ada implementasi nasional Untuk Cuse Kemudian Dior 2011 Nah ini Apa Kampanye pasien ini Tidak sama dengan Medicaid Medicare itu sama dengan BPJS Ya Jadi kalau di luar negeri itu Kinerja itu Dikaitkan dengan Inversement Re-inversement Jadi apa ini Pembayaran oleh BPJS Kalau kita tidak memenuhi Sarat minimal Daripada kinerja yang diharapkan Kita gak bisa dikasih Seratus persen Nah itu sebenarnya Sudah dilakukan Untuk puskesmas Ya Jadi puskesmas itu Kalau program Apa nih BPJSnya tidak Dijalankan semua Ya Dia gak dapat Seratus persen Pokoknya sekarang mereka Berlomba kunjungan Ke Rumah Ya Kemudian Penanganan pasien Jangan terlalu banyak Rujuk Karena kalau Rujuknya terlalu banyak Dia nilainya akan Sama juga dokter praktik swasta Atau Atau bidang ya Kerjasama BPJS Kalau terbanyak Rujuk Dikurangi Bisa sampai 15% Nah makanya Dibikin ini Jadi Tidu step ini katanya Berdasarkan Bukti dan penelitian Lebih daripada 30 tahun Ya Ini terbukti katanya Mampu meningkatkan Kementahuan Sikap Nah bukti meta-analisis Pelatih kerjasama Tidak mempunyai Efek Moderate Dan positif Terhadap Luaran pasien Ya Makanya ini Dipromosikan Di seluruh dunia Walaupun Ini banyak Pakai ini Di Amerika Ya Nah ini Apa yang pengaruh kinerja Katanya tadi Jadi Knowledge itu Ada pengetahuan Ya Disitu dikatakan Berpikir Ya Kemudian Keterampilan Itu Perilaku Yang melakukan Kemudian Ejijut Ya Sikap Apek Merasakan Jadi kalau di kita itu ada Kognitif Apektif Satu lagi ya Psikomotor Nah psikomotor Perilaku Orang ini baik Orang ini baik Orang ini baik Jadi nanti dengan dia baik-baik Itu dia bisa bekerja Ya sama Sebuah sebagai Misal model Ya Kemudian Kita bisa tumbuh Saling percaya Dan orientasinya Orientasi Tidak Yang mana Kayak kerja tadi Walaupun mungkin Ada yang tahu Harus mungkin Harus begini Cuma kita harus Bagi-bagi Tugas Ya Agar kerja itu Juga betul Selesai dengan baik Ya Kemudian kinerjanya Bagaimana Bisa beradaptasi Terhadap perubahan Pengelolaan pasien Jadi Kan nanti Pasien itu dokter Ganti obat Ya Terapi ganti Ini gantinya Itu terubah Nah setiap terjadi Perubahan Harus dikombinasikan Dengan Gantin Itu nanti Namanya ada Ini hadel Ya Kemudian Tepat dalam Pengelolaan pasien Ya Akurasinya Kemudian Productivity Productive Kemudian Efficient Ya Nah diharapkan Nanti timnya Bisa disini Memiliki Kinerja yang Performance Yang tinggi Wah Biasanya High performance Tinggi Ya Jadi Mereka bisa Menerapan Share mental model Jadi mereka bisa Apa Masih-masih baik Kemudian saling berbagi Ya Tahu Peran atau Jawabnya masing-masing Punya normal Tua dan visi Bersama yang jelas Sayang mau membuat Pelayanan ASU ini Menjadi Paling-paling Paling-paling Masih Kalau masuk ke sini Mesti Masuk lagi Tapi betah dilayani oleh Senang dilayani oleh Perawat Paling-paling Memotri Menakan sumber daya Serta Menjadi Ini kemampingan yang kuat Makanya nanti kita akan belajar Dari kedua ya Beda Antara Manager Sama Video Nah ini beberapa bukti ya Ini pada Komperasional Tim Step Jadi Peran dan pas pelatihan Tim Step Di Amerika itu Mereka mengatakan bahwa Kinerja tim meningkat Di semua Keterampilan Kerja sama Tim Baik dalam Pemimpinan Menurut situasi Dan bersama Dan komunikasi Secara Berwanda Katanya Bisa mengurangi Waktu yang dibutuhkan Dari pasien datang Sampai dilakukan Siki scan Ya Kemudian Ketubasi Endotracheal Dan masuk Kemal operasi Nah ini yang nanti Bu Mega Sampai sekarang Di Poliling ya Tadi kan Kendala kita ini Keterampatan Mulai Operasi Seksio Ini Harusnya nanti bisa nih Diperbaiki Ya Kemudian Dari kemintian Sintomas Eugela ini Mereka katakan Bermakna Mengingatkan skor High Sips Apa itu ya Gak tau juga ini Dalam hal Lumpang balik Dengan komunikasi Adanya kesalahan Ya Frekuensi Jangan dilaporkan Nah ingat ya Kita tuh kan Ada namanya Insiden keselamatan Ini harusnya Banyak Dilaporkan Ya Kemudian Perbaikan dalam Masalah Hand-off Atau Apa nih Pergantian Sint Ya Gantian Sint Dan transisi Serta Kerjasama Seluruh tim Seluruh tim Dapat perubahan Nyata Dalam hal Penurunan infeksi Nosokomial Benar-benar Nanti Kita melaksanakan Ini Hal ini Akan Terwujud Ya Kemudian Berkurangnya Trauma jatuh Trauma persalinan Dan insiden Seluruh tim Seluruh tim Seluruh tim BKB Bikin Survei Keselamatan Pasien Masalahnya Apa Kemudian Dibanding Ke Pets Oke Itu dulu Nanti Untuk Seksi Pertama Kita Beri Terima kasih Kita Beri 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 Kita Beri Waktu 10 Menit Silahkan Beri Di luar Terima kasih. 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 dan gak tau berarti dari mana nah udah kami kondisikan kami masukkan ke kelas 2 dan ada konten berikutnya pas malam itu kejadiannya alergi antibiotik sepo nah itu antibiotik pun ya kontennya kenapa antibiotik itu udah diberikan sekintas dulu langsung diberikan lewat kainan kesehatan enggak, enggak ngerti nah saya cerita dulu pak setelah itu masuk 15 min langsung alergi merah-merah nah setelah itu kan kita setelah itu kan budina itu di PGP nya budina datang langsung disitu menamani pas terjadi reaksi alergi dikasihnya epinepti saya lupa tulosisnya berapa dikasih epinepti ini hem nah setelah dikasih epinepti ini kejang saya mengerti apa kejang epilepsi nya nambuh teman kejang medis pemobat nah setelah itu dia semakin komplain pak terima nah tapi setelah itu terlewati nah ada kelas keluar langsung di kelas keluar nah berlalu nya berlalu dia kan menyampaikan ke saya bahwa dia minta kan dia akan akan epinepti obat yang biasa dikasih itu dia depaken pak depaken merknya empaten sedangkan yang sejati nah wakti saya kalau disini kita sedihan generiknya depaken itu dia akan dapat disampir dengan ibaretnya penggara-penggara sendiri nah waktu saya kira ini sudah selesai pak terlacaan itu dengan konten pelayanan cukup saya sekitar saya sama dan saya setelah itu waktu ada kejadian itu jadi saya langsung minta maaf kalau memang ada salah dua kali dia minta pas tim surpe itu kurung ke bawah hari ragu wah disitu kan langsung dia komplain terlacaan semuanya dari segi pelayanan itu nah ujung-ujungnya dia minta itu konfirm masalah penyediaan topat akhirnya dia sudah panah dalam pelayanan yang baik dia jelaskan repaken itu memang kita tidak harus didiakan kebijakan rumah sakit kita berdasarkan formularinya menyediakan yang benerik ada kuali memang benerik tidak ada dia tetap minta depaken ya ujung-ujungnya terakhirnya dia minta dibelikan repaken yang luar biasa di depan terlupa ya saksinya banyak tapi lupa 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 comando lupa 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 setelah lupa yang dapat jadi penul dikeluarkan dari orang dari yang saya takutnya dari memang dari itu karena kakak perasaan saya ini pasti doang dari yang pernah sope sebelum-sebelumnya nggak pernah kasusim sebelumnya atau mereka kasusim yang tahun 2016 akreditasinya pun udah pernah jari-jari kunjungi nah tahun ini tuh kenapa itu bahwa hati saya ini kuat masih dikunjungi kita dia pas benar kok itu awal-awal gara-gara di luar-luar itu kalau yang di dalam ya waktunya tanggung jawabannya apa yang hitam-hitam itu Hai berdasarkan semangat masih itu diamankan bapak itu diambil kayak bilang dia udah sudah kejadian seperti ayam playa dan itu kemarin Pak Hai nanti sebesar komplek-komplek masih ada lagi itu merasa dia anak-anak ada berubah dia itu semisih atresi masuk dan biar ya Pak nggak ada buahnya setifkan soalnya kemarin niat bu santi sama bui dan buahnya masih tapi yang pasiennya mau bersedia di sini masalahnya pasti terlalu terlalu biaya lagi tapi terlalu biaya posisi dia terlalu biaya saya akan bisa menemukan misalnya menurut ke baju-baju pendapat di PJP itu seperti yang mendapatkan oleh masalahnya fileksinya sepatu dan kemudian dia dapat dapat dapatkan disana kalau ada sediaannya makanya dia tetap komplain masalah yang disini kurang bagus tapi iya nggak mau setelah kami kaji-kaji Oh ada sedikit masalah yang psikologisnya ya apa itu suatu kejadian yang perlu tulang nggak merti juga siapa pengaduan juga pasien kelas 3 atau pasiennya PBI atau sama sekali nggak ada penjelasan misalnya kalau ngadu nih pasien kelas 2 ya saya bilang apaan jangka pasien kelas 2 ya jamin aja kelas 2 kalau dari siki ibaratnya jaminan ada yang mau dikomplen kita kan baru rasa angka baik aja pasti pasien itu mampu aja membeli obat misalnya dia ujung-ujungnya dia mampu oh macam aja harus diulang sayur lah apalah panjang dirkanya sih nah seperti itu saya bingung apa komplen seperti itu kita layani kah atau mengurangi sehingga sudah maksimal bayangin dia di rumah nah masalah itu kemarin itu nah kita tuh nggak punya regulasinya kalau pasien-pasien 2 bulan seperti itu masalah layanan penyediaan obat nah itu yang untuk pibas kalau nyongseknya tiga perawat itu selesai di bawah kata survei tapi yang untuk yang penyediaan obat di rumah sakit sampitnya dapat dipakai di rumah sakit sampitnya dapat dipakai di rumah sakit sampitnya dapat dipakai kita sih di sini yang menerik itu yang mungkin kita regulas atau peginjataan yang akan mati kita sama pokoknya nah pakaran itu nah ini saya dijelaskan sama media tapi dia nggak mau terima pak akhirnya ini menyimpan rektor nasibin tersebut terserah harga suaminya langsung Pak ini beri 200 ribu tapi semuanya kalau saya sih mau saya berikan obat depakai tapi kalau menurut saya nanti kesannya rumah sakit yang menjajakan depakai misalnya saya pernah jawab tapi saya harap saya ingin memberikan depakai kalau rumah sakit yang menjajakan depakai yang membelikan depakai seolah-olah kami menyalahkan diaturannya di dalam segera dengan rektor yang punya 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 kejangan ini saya harus saya enggak berhenti saya berhenti saya berhenti saya berhenti di luar biasa saya berharap saya belum mungkin nggak masuk lagi ke sini lah kalau itu oke 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 Oke, kita mulai lagi ya. Terima kasih. 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 kalau di slide ini ya, slide versi yang bahasa Inggrisnya di sini ada contekannya nih jadi kita tahu emangnya di slide ini apa yang ada ada sampaikan atau ada lakukan, di sini contekannya jadi pilih aja salah satu staff untuk kita sendiri, kemudian nanti ditentukan ininya namun ini karakteristik apa yang ditentukan mungkin gitu jadi saya akan lanya dari masing-masing dan juga ikan masing-masing terima kasih 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 saya di uang 6 lembar latihan tim dan perjalanan tim jadi kontribusi nama sebagai prof terima di dua unit kerja berupa yang mereka yang dibagian anak secara maksimal perawatan yang mendukung perawat asosiat yang mempunyai angka yang sudah sesuai standar di tahun anak sementara itu Pak tiga saya lupa nih terisi dengan maksimal yang kedua perlawatan yang dibutuhkan di ruangan waktu yang mendukung lengkap ketiga perawat asosiatnya yang mempunyai rpk yang sesuai kredensial di bagian anak hai 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 foto asosiat apa sih yang perawat sore malam saya melihat yang lain saya dari eh eh contohnya pada sama oke langsung ke karakteristik ada Tujuan unit kerja, pelayanan yang mungkin si mata melalui natal dalam 24 jam Elemen atau karakteristik yang dibutuhkan dalam tim Respondent dalam triasel Kerja sama tim Kemampuan atau skill dalam penanganan pegawai baru datang maternal dan yang natal Pengalaman kerja di gedangnya sesuai dengan disiplin ilmunya Kemudian yang terakhir adalah aplikasi ilmu atau penerapannya di lapangan dalam memberikan masalah untuk bidangnya Terima kasih Berikutnya dari IBD Ini jabatannya PPJA Kalau menjawab Pak Subhan Kalau seperti sekarang misalnya saya rapat ya Ada yang bertanggung jawab Pak untuk menggantikan Dalam sumbahu Surya Dewi Untuk apa karakteristik yang dibutuhkan dalam tim Itu orang yang istilahnya komunikasinya menyeluruh Tanpa pilih kasih kerja cepat tanggap untuk menangani kegawat beruratan Yang pasti ada hal-hal yang misalnya dalam tindakan yang padahal teman-teman tidak menjadari dari sisi care Atau apa kadang kalau IBD kan tindakan lebih banyak Pak Untuk yang ke